Tanaman Hokeri Rapresia Tanaman Hokeri Rapresia Tulang dari setiap daunnya cukup tebal Ini tanaman saya dapatkan ketika saya sedang berjalan di sebuah perumahan Dan melewati tempat sampah, bak sampah Dan di dalam bak sampah itu ada tanaman yang dibuang Lalu saya ambil dan saya bawa ke rumah Itu peristiwa 14 tahun yang lalu Mungkin bisa saya katakan lebih dari 14 tahun Tanamannya masih kecil, kurang lebih sekitar 40 cm tingginya Jadi tanaman ini sudah 14 tahun paling tidak Dan seharusnya tinggi, memang tinggi tetapi saya buang bonggolnya Ya ini sudah tinggi sebenarnya tapi saya buang bonggolnya Nah waktu saya bawa ke rumah Lalu saya rawat Sampai begitu bagus lah hasilnya Lalu kemudian ada tukang tanaman keliling yang melihat tanaman saya Itu saya saksikan sendiri Lalu besok tukang tanaman yang keliling itu mampir Dan dia katakan Saya mau bayar tanaman bapak seharga 150 ribu rupiah Saya bilang saya tidak jual Saya tidak jual Lalu dia tinggalkan saya Kemudian beberapa hari kemudian Dia kembali lagi Dan dia memberikan penawaran Kalau beberapa hari yang lalu dia tawar 150 ribu Ini sekarang dia tawar Seharga 300 ribu Tetap dengan Pendirian saya Saya tidak jual tanaman ini Karena saya ingin tahu Ini tanaman apa Lalu Kira kurang lebih seminggu kemudian Dia datang lagi Dan dia Naikkan penawaran seharga 600 ribu rupiah 14 tahun yang lalu Itu harga Yang cukup Buah Cukup besar Tapi ini membuat saya jadi penasaran Lalu Saya browsing Saya cari-cari info Ternyata saya baru tahu Ini adalah tanaman yang sedang booming ketika itu Sedang viral Ya Waktu itu ramai dengan gelombang cinta Anturium Dan ternyata ini jenis anturium hokeri Hokeri rafles Dan tanaman ini Sudah Menghasilkan banyak anakan Banyak anakan Sudah dibawa ke banyak daerah Ke Kalimantan Ke Papua Ke Sulawesi Ya Ketika itu Lagi viral-viralnya Nah Di tempat saya juga ada Beberapa anakan yang Berhasil Saya tanam Ya Antara lain Ya Antara lain Seperti yang ini Ya Ini juga anakannya Ya Ini usianya Mungkin Setahun ya Ini anakannya Lalu Ini juga Anakannya Ini anakannya Keri Rafles ya Ini juga Anakannya Ini anakannya Ini usia setahun Tapi ya Beda pohon Beda perkembangannya Rupanya Sama-sama usia setahun Ini saya ambil dari Biji dari Keri Rafles Nanti saya perlihatkan Masih ada Tiga lagi Yang Anakan dari Indukan yang saya Ceritakan tadi Saya temukan Di Bak sampah Dan pernah ditawar oleh Tukang tanaman Seharga Rp600.000 Saya akan perlihatkan Beberapa Anakannya lagi Yang Yang Tetap ada Di rumah saya Ya Ini juga Anakannya Anakannya Kalau ini Usianya Kurang lebih Ada Dua tahun Ya Dua tahun ini Ini juga Anakannya Ya Ini Daunnya rebah Karena Kemarin hujan Tukup besar Ya ini Anakannya Ini Anakannya Ini juga Anakannya Satu Indukan Tetapi Dalam Pertumbuhannya Ada Banyak Perbedaan Dari Bentuk Daun Ya Yang lebar Panjang Yang Agak Bergelombang Agak Ya Lurus Ya Entah kenapa Setiap Anakan Tidak sama Hasilnya Sesuai dengan indukannya Beda dengan indukannya Nah Yang ini Sedang berbunga Sedang berbunga Ya Ya Ini Dari Dari Tengkol biji Inilah Menghasilkan Anakan-anakan Yang baru Ya Itu ya Nah Ini juga Ini Ini Tongkol Biji Ini bisa dikembangkan Jadi Anakannya Juga Ya Ini saya ambil Dari sisi lain Tongkol Biji Ini Sudah Random Siap Disemai Ya Ini malah Sudah Hitam Sudah Kematangan Ini sangat mudah Untuk Dikembang Biakan Ini rajin Dua Dua tanaman ini rajin Menghasilkan Tongkol biji Untuk bisa jadi Anakan Saya akan Perlihatkan Yang sudah berhasil Saya semai Dan Siap Untuk Bertumbuh Menjadi besar Ya 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 Ini dia Ini yang Hasil dari Semayan Dari Dari Tongkol biji Ini Dua bulan Yang lalu Ya ini usianya Sekitar Sebulan Lebih Ya Ini Anakannya Ini juga Saya akan Perlihatkan lagi Masih Banyak Bibitan Untuk Siap Menjadi Generasi Penerus Ini sudah Ada beberapa orang Yang Minta kepada Saya Untuk Mereka Mau tanam Saya akan Perlihatkan lagi Ada beberapa yang Sudah berhasil Semai Ya jadi Indukan Indukan Yang tersebutkan Itu yang Saya perlihatkan Ini berhasil Dari ini Ya dia 14 tahun Yang lalu Saya dapatkan Dari Bak sampah Nah Di sekitar Pot besar Ini Ada beberapa Generasi Penerus Anakan Juga Yang berhasil Saya Semai Ya ini Dia Ya usianya Kurang lebih Satu Setengah Bulan Ya ini Beberapa Anakannya Ya Ini Ya ini Ini juga Jadi banyak Generasi Penerusnya Nah Ini dia Hoke Riraflis Lihat Bentuk Daunnya Cukup Lebar Hijau Ya Gak Boleh Dijemuk Gak Boleh Ditaruh Langsung Kena Sinar Matahari Harus Di tempat Yang terduh Oleh Sebab Itu Saya Kasih Paranet Di atas Ini Ya Ini Jadi Ini Tanaman Yang Paling Tua Di Tempat Saya Usianya Sudah 14 Tahun Lebih Itu Saja Salam Persahabatan Untuk Seluruh Teman Teman Sahabat Dimanapun Berada Salam Satu Hobi Silahkan Di like Di komen Yang belum Subscribe Silahkan Ya Kita berjuang Bersama Sama Tuhan Tuhan Yang Memberikan Pertumbuhan Bagian Kita Yang Merawat Dengan Sebaik Mungkin Agar Bumi Ini Selalu Hijau Senang Lain Waktu Saya Akan Perlihatkan Beberapa Tanaman Tanaman Yang Menjadi Koalisi Saya Khususnya Anturium Kuping Gajah Dan Jenis-jenis Keladi Mantap Tetap Semangat Dan Jangan lupa Untuk Tetap Bahagia